Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Inguar Dhani Saya Inguar Dhani Dan saya Dengan dari mamaku Namaku Teman-teman semua disini kami ingin menyampaikan permohonan maaf Kepada Bayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Lensius Dimana pun kalian berada jumpa kembali bersama Hilya TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Dimana disini ada keluarga dari Ibnu dan juga Lita Dimana disini Ibnu dan juga Lita meminta maaf dengan sebesar-besarnya Kepada Ayu Ting Ting, keluarga dan juga para fans Ayu Ting Ting Yang mana perbuatannya memang sudah keterlaluan Dan dimana disini Lita secara pribadi memohon maaf kepada keluarga Ayu Ting Ting Khususnya para fans Ayu yang memang tersakiti atas perbuatan dan juga ucapannya Yang memang kurang sopan dan kurang baik Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Terima kasih kepada Lita dan juga Ibnu yang membuka hati untuk meminta maaf secara langsung Kepada Ayu Ting Ting, keluarga dan juga para fans Dan inilah video permintaan maaf dari Lita dan juga Ibnu Yang kemarin sempat memberikan pernyataan bahwa dirinya sangat sebal terhadap Ayu Ting Ting Karena disamakan dengan Ayu Ting Ting Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar berhati-hati dalam berucap dan juga berkata Apalagi di media sosial Oke sahabat selamat menyaksikan video permintaan maaf dari Ibnu dan juga Lita Kepada Ayu Ting Ting dan juga keluarga serta para fans Bagi sahabat semua jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terupdorat tentunya mengenai Ayu Ting Ting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibnuardani Saya Dhani Dan saya Dhani Dan ini ada mamaku Mamaku Teman-teman semua disini kami ingin menyampaikan permohonan maaf Kepada bayu keluarga dan juga fansnya bayu dan koleganya keluarga dan semua kalangan teman-teman yang merasa marah tersinggung dan kecewa atas kejadian atau video kami yang beberapa saat yang lalu yang sudah lewati kalian juga Di sini kami ingin memuat maaf kepada seluruh teman-teman Iya jadi kami khususnya aku pribadi disini mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat kayu, buat keluarga kayu dan khususnya fans-fansnya kayu Karena aku mengakui kalau sikap aku disana memang sangat-sangat tidak sopan dan perkataanku sangat-sangat kasar Dan itu aku sangat-sangat mengakui makanya aku sangat pesel dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Aku juga minta maaf kepada teman-teman utak yang sudah selalu support sama kita dan ternyata disini aku terutama aku ya disini melakukan kesalahan yang sangat besar Jadi kayak membuat kalian semua kecewa dan sekali lagi pokoknya aku minta maaf yang sebesar-besarnya Doain semoga ini menjadi teguran yang sangat Apa ya yang bisa membuat kita jadi lebih baik bisa belajar dan tetap kuat dan semangat untuk berkarya Pokoknya idinya saya mengucapkan maaf 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 yang sebesar-besarnya Dan saya juga alhamdulillah bersyukur sama Allah kakak udah mengakui dan kakak mau berubah untuk menjadi yang lebih baik Dan terima kasih untuk semua saran-saran karena sayang kepada Rita dan juga kepada kami semuanya Dan doa-doanya untuk kakak Rita untuk menjadi selalu yang lebih baik lagi ke depannya Berkah dan selalu dapat berkarya yang masih nama kakak Rita kembali Dan juga mohon doanya selalu untuk selalu menjadi pengawal untuk doa kebaikan ke depan Sekali lagi kami dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Terutama kami juga mau minta maaf buat Lita mau minta maaf sama Tante sama Mas Karena perkataan Lita yang sangat-sangat tidak sopan Jadinya kita semua kena imbasnya keluarga Lita semua menanggung malu Pokoknya sekali lagi saya mohon maaf karena saya banyak kekurangan Semoga kalian semua membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya buat saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bismillah Dan semua kalangan teman-teman Yang merasa marah, tersinggung Dan kecewa atas kejadian Atau video kami yang beberapa saat yang lalu Yang sudah lewati kalian juga Disini kami ingin memuat maaf Kepada seluruh teman-teman Iya jadi kami Khususnya aku pribadi Disini mau menyampaikan permohonan maaf Yang sebesar-besarnya buat kayu Buat keluarga kayu Dan khususnya fans-fansnya kayu Karena aku mengakui Kalau sikap aku disana memang sangat-sangat tidak sopan Dan perkataanku sangat-sangat kasar Dan itu aku sangat-sangat mengakui Makanya aku sangat pesel Dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Aku juga minta maaf Kepada teman-teman UTA Yang sudah selalu support sama kita Dan ternyata disini Aku, terutama aku ya Disini melakukan kesalahan yang sangat besar Jadi kayak membuat kalian semua kecewa Dan sekali lagi pokoknya aku minta maaf Yang sebesar-besarnya Doain semoga ini menjadi teguran yang sangat Apa ya Yang bisa membuat kita jadi lebih baik Bisa belajar Dan tetap kuat dan semangat untuk berkarya Pokoknya intinya saya mengucapkan Maaf, 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 maaf Yang sebesar-besarnya Dan kami juga Alhamdulillah bersyukur sama Allah Kakak sudah mengakui Dan Kakak mau berubah Untuk menjadi yang lebih baik Dan terima kasih untuk semua Saran-saran karena sayang Kepada Rita Dan juga kepada kami semuanya Dan doa-doanya untuk Kakak Rita Untuk menjadi selalu yang lebih baik lagi ke depannya Berkah dan selalu dapat berkarya Yang masih menemukan Rita kembali Dan juga mohon maafnya selalu Untuk selalu menjadi pengawal Untuk tahun kebaikan Sekali lagi kami dan saya pribadi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Terutama kami juga mau minta maaf Buat Lita mau minta maaf sama Tante Sama Mas Karena perkataan Lita Yang sangat-sangat tidak sopan Jadinya kita semua kena imbasnya Keluarga Lita Semua menangguh malu Pokoknya Sekali lagi saya mohon maaf Karena saya banyak kekurangan Semoga kalian semua Membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Buat saya Terima kasih Pokoknya saya minta maaf Terima kasih juga Kakak Sampai tetap Jangan yang baik Dan bernah hati Terima kasih Terima kasih